Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Realme C35 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layar kita akan coba untuk mengatasi kunci layar pada Realme C35 ini dengan cara reset via recovery mode dan metode ini beresiko menghapus semua data yang ada pada internal memory handphone ini oke kita lanjut ya kita matikan dulu handphonenya untuk masuk ke recovery mode tekan tombol power, kemudian kita pilih menu matikan selanjutnya cara masuk ke recovery mode adalah seperti ini setelah handphone mati, kita tekan terlebih dahulu tombol powernya sekitar 2 detik kemudian disusul menekan tombol volume bawah lalu setelah handphone hidup dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan tahan tombol volume bawah sampai masuk ke tampilan no comment oke kita coba tekan tombol power kemudian tekan tombol volume bawah lepaskan tombol powernya tahan tombol volume bawah sampai handphone masuk ke tampilan no comment lepaskan tombol volume bawahnya sekarang jika masih gagal silahkan ulangi sampai berhasil selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode dengan cara kita tekan tombol power kemudian disusul menekan tombol volume atas lalu lepaskan tombol volume atas dan lepaskan tombol powernya oke kita coba sekarang tekan tombol power lalu kita tekan tombol volume atas lepaskan volume atas lepaskan volume atas dan lepaskan power sampai masuk ke tampilan recovery mode seperti ini kemudian kita turunkan dengan menekan tombol volume bawah ke menu web data slash factory reset untuk oke nya kita bisa menekan tombol power kemudian setelah kita tekan tombol power kita berganti memilih menu factory data reset kita bisa tekan lagi tombol volume bawah untuk menurunkannya untuk oke nya kita tekan tombol power kembali lalu di bagian bawah layarnya ada proses wiping data seperti ini kalau sudah selesai proses wiping datanya kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power lagi dan handphone akan otomatis restart selanjutnya realme c35 ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai ingat metode ini beresiko menghapus semua data yang ada pada internal memory handphone ini oke kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk mempersingkat waktu durasi loading pada video ini aku percepat saja setelah proses loadingnya selesai langsung masuk ke tampilan pilih bahasa sampai disini bisa kita sesuaikan dengan selera kita untuk bahasanya mau bahasa inggris atau indonesia kemudian lanjutkan jika sudah terpilih otomatis indonesia kita pilih menu lewati saja berikan centang disini kemudian klik lanjutkan dan pada halaman wifi ini ketika kita pilih menu berikutnya ada notifikasi yang muncul seperti ini untuk melindungi ponsel anda sambungan dengan wifi atau jaringan data seluler untuk mengautentikasi berarti kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kita coba gunakan wifi setelah terhubung ke jaringan internet via wifi baru bisa kita pilih berikutnya kemudian ada tampilan loading memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai setelah itu muncul halaman salin aplikasi dan data pada halaman ini kita pilih menu jangan salin lalu muncul halaman memeriksa update lagi dan ternyata setelah ini kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu ada alternatif lain di bagian bawah kita bisa pilih menu gunakan akun google saya setelah kita memilih menu ini maka kita dialihkan ke halaman verifikasi akun anda yang mana pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita lupa akun googlenya bisa kita bypass saja untuk cara bypassnya teman-teman bisa cek video tutorialnya linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa